Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah istri Nabi Siti Khadijah meninggal dunia Hal ini menjadikan Nabi Muhammad sangat gundah Karena Khadijah adalah salah satu pendukung utama dakwahnya Dalam menyebarkan Islam Bahkan Khadijah adalah orang yang pertama sekali masuk Islam Di saat orang lain masih meragukannya Meninggalnya Siti Khadijah Kemudian disusul dengan meninggal pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Talib Sang paman yang selama ini sangat melindunginya Dari segala siksaan orang-orang Qurais Di dalam sejarah Islam Masa ini disebut dengan tahun-tahun kesedihan Setelah keduanya meninggal Maka orang-orang Qurais mulai merasa bebas untuk mengganggu dakwah Nabi Muhammad Sehingga akhirnya Nabi Muhammad mulai berpikir untuk mencari tempat berdakwah yang baru Yaitu Taib Sebelum saya lanjutkan videonya Buat sahabat semua yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan videonya kepada keluarga dan sahabat kalian semua Dengan niat kebaikan Dan simak videonya sampai selesai ya Semoga bermanfaat Perjalanan ke Taib Ditempuh bersama dengan salah satu sahabatnya yang bernama Zaid bin Haritsah Dari perjalanan ini Nabi Muhammad SAW berharap Bani Sakit Akan menerima Islam sebagai agama mereka Setibanya di Taib Mereka diterima oleh tiga bersaudara pemimpin dan bangsawan Taib Yaitu Abdu Yalil bin Amr bin Umair Mas'ud bin Amr bin Umair Dan Habib bin Amr bin Umair Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan maksud dan tujuannya ke Taib Ketiganya Langsung menolak dengan tegas Bahkan mereka mengerahkan budak-budak dan anak-anak kecil untuk mengusir dan melempari batu Kepada Nabi Muhammad SAW dan Jaid bin Haritsah Akibat lemparan batu tersebut Maka kaki Nabi Muhammad SAW terluka parah Sedangkan Zaid bin Haritsah yang mencoba melindungi Nabi Muhammad Mengalami banyak luka di tubuhnya Setelah berlari beberapa saat Keduanya tiba di sebuah kebun kurma Yang dimiliki oleh Utbah bin Saibah bin Rabi'ah Di kebun tersebut Keduanya duduk di bawah sebatang pohon kurma Hingga orang-orang yang melemparinya kembali ke Taib Ketika sedang berteduh inilah Nabi Muhammad SAW berdoa Ya Allah Kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku Dan sedikitnya kesanggupanku Kerendahan diriku berhadapan dengan manusia Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang Engkau adalah pelindung orang-orang yang lemah Dan engkau juga pelindungku Kepada siapakah diriku hendak engkau serahkan Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku Ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku Asalkan engkau tidak murkah kepadaku Semuanya itu tak kuhiraukan Karena sungguh besar nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku Aku berlindung pada sinar wajahmu Yang menerangi kegelapan Dan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat Dari murkamu yang hendak engkau tumpahkan kepadaku Hanya engkau lah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku Hingga engkau ridau kepadaku Dan tiada daya dan kekuatan apapun Selain atas perkenanmu Hadis Riwayat Atta Berani Setelah selesai beristirahat di kebun kurma milik Utbah bin Saibah bin Rabi'ah Maka Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah Kembali melakukan perjalanan untuk pulang ke kota Mekah Di tengah perjalanan Tiba-tiba Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung datang menjumpai mereka dan berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar mendengar perkataan kaummu kepadamu Dan penolakan mereka kepadamu Dan dia telah mengutus sekarang ini malaikat penjaga gunung kepadamu Supaya engkau perintahkan kepadanya Menurut apa yang engkau kehendaki terhadap mereka Kaum Bani Sakib itu Kemudian malaikat penjaga gunung menambahkan Ya Rasulullah Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu Dan aku inilah malaikat penjaga gunung Sesungguhnya Tuhanmu telah mengutusku untuk datang kepadamu Supaya engkau perintahkan kepadaku tentang urusanmu Apa yang engkau kehendaki Jika engkau mau supaya aku menghimpitkan kedua gunung yang besar ini kepada mereka Tentu akan aku kerjakan Lalu Rasulullah SAW menjawab Tidak Namun aku berharap supaya Allah Aja Wazala Melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata Tidak mempersekutukannya dengan apapun jua Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Sebelum tiba di kota Mekah Nabi Muhammad SAW mengirimkan Zaid bin Harithah Kepada Mut'im bin Adi Untuk meminta perlindungan Mut'im bin Adi kemudian mengirimkan anak-anaknya Untuk menjemput Nabi Muhammad SAW Dan membawanya kembali ke kota Mekah Wallahu'alam Bissawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!